iya ini sih parah guys iya ini darahnya Orochi X parah sih iya terpaksa kayaknya gue harus keluarin True Musou ataupun Unity Magic ya ini merupakan darah tertebal ya dari si Orochi X Halo guys selamat datang kembali di channel Prodomsadi dan sekarang kita akan lanjutin lagi World Truck The Game Warrior Orochi IV jadi pada video sebelumnya kita sudah berhasil untuk mengalahkan 2 kelompok ya yaitu kelompoknya Ares sama kelompoknya Loki dan sekarang kita akan coba lihat kelanjutannya di pertarungan Great Shadow dimana di akhir kita akan melihat ternyata si Odin itu membangkitkan si Orochi X ya so let's go untuk karternya kita akan gunakan si Nuwa, Shenong sama San Zhang iya dan sini kudanya sudah gue ganti ke Pegasus ya kuda Pegasus terus untuk supportnya itu gue gak bisa menggunakan kombinasi antara si San Zhang Nuwa ataupun Shenong karena disini kalau kalian ingin mengaktifkan special team combination mereka itu kalian harus memiliki karter Fushi yang masih belum terbuka ya jadi nanti Fushi, Shenong sama si Nuwa itu ada special team combination terus untuk si San Zhang itu ada special team combination sama si Diaocan dan juga Okuni tetapi disini si Diaocan masih belum terbuka jadi kita terpaksa akan menggunakan special team yang sama seperti di video yang sebelumnya yaitu Japan Conqueror ya ini meningkatkan speed menjadi dua kali lipat setiap kita mendapatkan 300 KO ya oke untuk Officernya sudah gue upgrade sampai level 40 semua dan untuk ability-nya atau skill-nya juga sudah gue aktifin ya ya sudah mantap terus untuk senjatanya disini si Nuwa menggunakan senjata ruby rapier terus untuk Shenong disini senjata bintang 5 merupakan senjata unik ya yaitu Watt Pointer dan si San Zhang menggunakan butterfly koi ini juga merupakan senjata unik ya jadi bentuknya aneh guys oke terus untuk secret treasure nya disini mereka sama semua ya yaitu menggunakan Taiji 2 iya tuh ketiganya menggunakan Taiji 2 bahkan kalau gak salah hampir semua karter dari dunia mistik itu menggunakan Taiji 2 ya bahkan sebelumnya yang pakai Taiji 2 itu adalah si apa Neza ya Neza pada saat kita pakai juga menggunakan apa secret treasure yang ini iya bentar Neza mana Neza Neza itu Orochi 3 ya iya tuh dia menggunakan Taiji 2 kaguya juga sama yang beda cuma Susano ya Susano menggunakan Totsukano Surugi iya jadi kebanyakan karakter dari mistik itu menggunakan secret treasure yang Taiji 2 tapi disini mungkin untuk si Shenong gua akan rubah ke Taiji 2 yang versi kedua yaitu yang ini guys Taiji 2 kedua yaitu Vortex Taiji 2 ya ini bentuknya lumayan keren sih ini akan merubah Normal Magic sama Charge Magic nya ya nanti kita akan coba lihat seperti apa so let's go kita akan bertarung sepertinya Orchie X akan muncul disini ya kita akan masuk ke dalam stage A Great Shadow ya jadi pada video sebelumnya setelah kita berhasil untuk mengalahkan si Loki sama Ares Sita Gong Wang dia akan merasakan adanya energi ya energi yang sangat besar tiba-tiba muncul akhirnya disini mereka melakukan sebuah investigasi ke tempat ini ya ke tempat yang dimana kemungkinan adanya energi besar itu guys nah disini ternyata yang merasakan energi besar ini bukan cuma dari kelompok mistik atau kelompok kita melainkan juga sang Dewi Olympus yaitu si Athena yang kemungkinan juga datang ke tempat ini untuk bisa melihat ya sebenarnya siapa gitu loh yang datang atau energi besar ini tuh siapa jadi Athena juga muncul di area ini apakah ini adalah ancaman atau siapa gitu loh apakah ini adalah dewa baru jadi si Athena terus si Taegong Wang sama si Kaguya tuh datang ke tempat ini ya iya apa yang kalian lakukan disini iya kita datang dikarenakan kita merasakan adanya energi yang aneh dan besar ya sepertinya kamu juga sama iya ternyata ada Lady Daji juga di tempat ini apa jangan-jangan yang datang adalah para dewa Asgard iya tetapi ini adalah energi yang cukup jahat ya yang aku rasakan iya disini kemungkinan besar yang muncul tuh bahkan lebih mengerikan dibandingkan dengan para dewa-dewa ini ya iya tolong kalian jangan mengganggu ku ya iya pergilah aku harus melihat siapa sebenarnya yang muncul ke area ini dia merupakan dewi yang sangat terburu-buru iya tetapi disini kita tidak perlu memikirkan ya walaupun si Athena ini merupakan musuh kita tetapi bukan itu yang harus kita khawatirkan sekarang yang harus kita khawatirkan adalah siapa yang muncul guys siapa yang akan muncul di tempat ini ya siapa orang yang memiliki kekuatan besar ini oke disini si Athena dia berwarna biru jadi disini si Athena harus kita jaga ya ada kaguya ada shing chai ada guansuo pangtong sama zuochi terus dari kelompok demon ada si daji dan para demon yang lainnya iya untuk objektifnya disini kita harus mengalahkan 300 enemy menggunakan musuh iya defeat the enhanced orochi x atau disini kita harus mengalahkan orochi x yang versi sudah diperkuat ya oh my god iya dan disini kita harus memenangkan pertarungan tanpa membuat darahnya si Athena di bawah 50% oke disini sepertinya si orochi x akan muncul berkali-kali ya karena disini ada orochi x yang enhanced atau sudah diperkuat ya iya diperkuat siapa nih kita akan coba lihat ya let's go ini akan menjadi pertarungan pertama kita melawan si orochi x pada game waria rochi yang keempat ya ayo bismillah guys ya disini walaupun aku merasakan adanya energi yang aneh tetapi kita tidak boleh membiarkan si kampret ini sampai kabur ya atau si daji jadi kita akan coba mengalahkan si daji dulu atau para kelompok demon ya iya sedangkan si Athena dia malah lewat bagian atas ya wanjir iya itu barusan merupakan kekuatan taiji 2 yang versi kedua ya atau vortex taiji 2 untuk charge magicnya barusan lumayan bagus sih daripada yang ini yang biasa kayak gini dia teleport doang ya ya tuh menandai tempat terus dia teleport gue lebih suka sama yang ini sih yang tadi ya dia seperti ngeluarin kamehamehya gitu terima ini ya ini nanti si diamondback juga bisa kita pakai ya jadi dia ini merupakan karakter yang playable si diamondback terus si apa gyuki itu kalau gak salah juga bisa kita pakai jadi sama seperti di warrior orge yang ketiga ya gyuki terus si apa lagi tuh satunya diamondback gue lupa namanya itu juga bisa kita pakai guys iya disini kemungkinan kalau kita masuk ke dalam gua tersebut itu akan ada jebakan dari kelompok demon ya tetapi ya kita terpaksa harus masuk ya agar kita bisa ketemu sama si daji iya disini si tai gong wang menyuruh si shing chai sama si guansuo untuk menjaga si atena karena disini menurut si tai gong wang si atena di masa depan atau di beberapa pertarungan selanjutnya kemungkinan dia tuh akan menjadi apa ya informan ya atau bisa memberikan kita itu informasi jadi jangan sampai si atena ini tuh kalah di tempat ini atau jangan sampai mati jadi disini jadi disini tai gong wang bener-bener pinter ya dia sudah mengetahui gitu loh bahwa jangan sampai nih si atena kita kalahin disini karena dia kemungkinan besar nantinya akan memberikan kita bantuan lah ya atau bisa memberikan kita benefit gitu loh iya bentar kita akan coba lihat iya tuh barusan merupakan unique magicnya si nuwa iya bentar bentar gue gak akan langsung ke tempatnya si daji gue pengen melakukan review untuk gerakan ini ya gerakan apa unique magic tapi disini gak ada ini kah gak ada apa yang buat misi magic iya kalau gak ada berarti ntar aja deh soalnya disini kelamaan kalau gue nunggu ini ya nunggu magicnya full iya let's go sekarang kita akan coba lihat gerakan unique magicnya si ini dulu ya sanjang ya ya unique magicnya seperti itu dia menari ya menari bagaikan seorang penari dari era sengoku gitu loh jadi itulah kenapa kalau kalian mengkombinasikan si sanjang sama dia ochan ataupun sama si si apa okuni ya tiga orang di bawah sekaligus maka nanti akan ada special team combination yang terbuka karena ketiganya sama sama seorang penari ya disini dia menutup pintunya coy ya sep mampus oh oh shit men itu dia oro cx muncul bentar gue pengen lihat unique magicnya si shannon iya dia menggunakan tumbuhan dia dia memang gerakannya sebenarnya kurang bagus tapi tapi untuk magicnya lumayan apalagi untuk charge magicnya yang seperti kamehameha gitu iya ternyata mimpi burukku menjadi nyata katanya si taegong wang ya ternyata yang muncul benar-benar adalah si orochi x iya apa tadi i shall bring death and destruction to this battlefield iya disini si Athena kaget a power beyond even death of a god jadi ini merupakan kekuatan yang berlebihi kekuatan dewa tidak mungkin iya lord orochi is right there rampaging across the battlefield jadi disini orochi x benar-benar mengacaukan ya mengacaukan area di tengah dan kaguya juga kaget kenapa kok orochi itu bisa bangkit lagi nah ini nanti akan dijelasin kenapa kok orochi x itu bisa bangkit walaupun ini juga sudah gue jelasin di video yang sebelumnya ini ada kaitannya sama si sutendoji iya ledi Athena kami datang untuk menyelamatkanmu jadi Athena itu dia penasaran dan akhirnya bertarung satu sama si orochi x ya bentar kita kasih terung usah dulu iya langsung mati anjir anjir ya jadi barusan ini si orochi x itu bukan orochi x yang benar-benar kuat jadi kekuatannya masih belum stabil dia belum sepenuhnya kekuatannya belum sepenuhnya kembali ke orochi x iya orochi x dia kabur iya itu bahkan bukan kekuatan asli dari si orochi x ya iya apa tadi we can stay here oh oke jadi disini taigong wang menyuruh kita untuk kabur ya terus si Athena dia setuju ya we need to fall back and regroup ya jadi kita harus kabur dari tempat ini sebelum si orochi x yang benar-benar kuat itu muncul nah tetapi jalan kabur kita diganggu sama si Himiko si Himiko ini menghalangi jalan kabur kita ya Himiko jangan ceroboh ya kalau misalkan kamu dalam bahaya cepat kabur iya bentar kita akan kalen si Himiko dulu iya belum mati dong oke sip kita akan ambil item dari chaos origin dulu guys terima ini mampus langsung mati iya jalan sudah terbuka waduh disini dikarenakan kita berhasil mengalahkan si Himiko ini membuat si Deji mengamuk ya Dejinya gak terima dikarenakan Himikonya kalah wait bentar mumpung rame kita kasih True Musou nya Shishanong iya True Musou dari Carter apa dunia Mystic ini tuh kurang bagus memang ya True Musou paling bagus dari Carter Dynasty Warrior guys karena True Musou nya lama dan serang nya dahsyat banget kita kasih Unity Magic dulu oke nice oh ternyata ada si monyet ini juga ya ada si Sun Wukong muncul kita harus mengalahkan dia ya Sun Wukong kamu ini ya memberikan waktu dulu agar aku tuh bisa meningkatkan kekuatan dari Orochi X oh jadi disini yang meningkatkan kekuatannya si Orochi X adalah si Kiyomori Taira iya bentar guys iya massive damage is being caused due to Orochi X destructive impulses iya jadi disini sekarang Orochi X muncul lagi dengan kekuatan yang lebih dahsyat ya dikarenakan sudah ya seperti diisi ya kekuatannya sama si Kiyomori Taira oke nanti gue akan coba ketemu sama Orochi X lagi Orochi X yang jauh lebih kuat ya tetapi sebelum itu gue pengen kalahin si monyet ini dulu iya anjir disini si Orochi X membacok si Gyuki ya ini sama seperti di Waria Orochi 2 dimana si Orochi X juga pernah membacok si Gyuki ya aduh ini kasian banget ya si Gyuki iya kata si Tegang Wang tuh kamu sudah lihat sendiri kan kita tidak bisa mengalahkan si Orochi X yang sangat kuat ini terus si Atena akhirnya setuju ya oke kalau begitu kita lebih baik kabur ya kita gak mungkin mengalahkan si Orochi X waduh 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 ini si Guan Suo sama Sing Chai bermaksud untuk bertarung melawan si Orochi X ya agar si Orochi X itu tidak mengejar kita jadi disini mereka akan menjadi pengalihan ya mengalihkan si Orochi X tetapi itu terlalu beresiko ya bentar kita kalahin si Sun Wukong yang asli iya i will destroy everything jadi disini bener-bener saat beresiko ya Guan Suo sama Sing Chai itu memancing si Orochi X yang ada di bagian tengah yaitu Orochi X mengejar si Sing Chai oke Sun Wukong yang asli sudah kalah ya kita tinggal maju ke depan ya ya sepertinya jalan kabur dari teman-teman kita tuh di blok ya jadi sepertinya ini adalah keputusan yang benar kita tetap stay di main camp katanya si Pang Tong oke disini si Pang Tong sama Zuochi bermaksud untuk membuka pintu guys oke bentar disini rame banget coy terima terima ini mantap masih belum mati pintu pintu ini masih belum belum kebuka kebuka bentar kita harus tunggu dulu guys oke nice pintu sudah terbuka kita sekarang bisa mengalahkan si Kiyomori tapi sebelum itu gue pengen ambil item dulu ya kita akan kesini mengalahkan Chaos Origins ya tetapi disini gue lupa ya apakah disini kalau kita mengalahkan si Kiyomori Taira dulu apakah ini akan membuat si Orochi X menjadi melemah atau enggak seolah gue gak mau bertarung melawan Orochi X yang sudah lemah ya gue pengen mengalahkan Orochi X yang benar-benar kuat banget iya bentar disini gak ada pasukan kah gue butuh ningkatin hits ya oke sudah 400 hit yuk sini dong case origins jangan jauh-jauh yah iya hits gue udah udah ini ya udah hilang ya iya kita gagal untuk dapetin item tapi bodo amat lah lagian disini true musuh dari para karakter dari dunia mystic ini lumayan jelek ya iya bentar guys disini gue akan kalahin si orochex dulu ya wait bentar bentar gue agak takut anjir soalnya tubuh dia tuh ada listrik merahnya gitu ya dia seperti masuk ke hyper mode gitu bentar deh gue akan coba ambil item yang disini oke sip lumayan dapet item yuk come on kita akan bertarung melawan sang iblis ini ya iblis yang sudah lebih kuat daripada yang tadi soalnya disini gue takutnya gue mati ya kalo gue mati gue harus ngulang dari checkpoint guys oke ini dia oh my god soundtracknya langsung berubah ya yuk kita kasih unique magic wanjir darahnya tebel banget ya oh my god gak kasih musau iya ini sih parah guys iya ini darahnya orcx parah sih iya terpaksa kayaknya gue harus keluarin true musau ataupun unity magic ya ini merupakan darah tertebal ya dari si orcx iya bentar terima ini mampus oke sekarang kita baru kalahin si kiyomori taira terima ini iya tadi gue memberikan damage yang lumayan sakit ke orcx dikarenakan tadi gue ngeluarin charge attack terus langsung ganti karter ya itu benar-benar damage nya memang sakit guys kayak seperti serangan critical gitu ya critical hit gitu oke kiyomori sudah kalah tinggal si daji iya sini daji kita kasih musuh iya ada objektif yang berhasil ya oke tinggal satu lagi kita harus membuat darahnya si Athena jangan sampai di bawah 50% ya nice pertarungan sudah selesai kita sudah berhasil memukul mundur pasukannya si daji dan juga orochi x ya iya kata si Athena tadi suatu saat kalau kita bertemu lagi kita akan jadi musuh ya jadi disini kita bersahabat sama si Athena karena ya kondisinya menyuruh kita untuk saling beraliansi agar kita bisa kabur ya dari tempat ini ya disini si guansuo aku tidak percaya kami pernah bertarung melawan musuh sekuat itu di masa lalu ya iya aku sudah pernah mendengar ceritanya tetapi aku tidak mengingat semuanya ya jujur saja barusan itu benar-benar saat mengeritkan ya si orochi x tadi iya jadi tujuan dari si daji beraliansi sama Loki adalah untuk membangkitkan si orochi ini i guess Loki wanted the additional muscle iya tetapi disini si orochi x merupakan monster yang tidak bisa dikendalikan ya dia merupakan monster yang sangat berbahaya he will likely eradicate them all jadi disini bisa saja si orochi x juga menghancurkan kelompoknya si Loki karena memang dia ini monster yang tidak bisa dikendalikan iya tetapi disini aku merasakan energi dari tuan sutendoji dari orochi x barusan nah jadi disini memang si odin di video yang sebelumnya itu merubah si sutendoji menjadi orochi x dikarenakan sutendoji itu terbuat dari cakranya orochi itulah itulah kenapa si sutendoji bisa dirubah menjadi si orochi ya lagian disini kenapa sih rencana mereka itu apa membangkitkan the god of destruction ini ya apakah mereka bertujuan untuk menghancurkan dunia ini kita masih belum tahu pasti sebenarnya tujuan dari si odin atau kelompok asgard ini apa ngapain membangkitkan si orochi x ini dan kita juga melihat ada cahaya yang terbang ketika si orochi x ini muncul dan kemungkinan cahaya tersebut adalah orochi x eh sorry orochi yang biasa bukan orochi x tetapi masih belum muncul oke itu benar-benar seru bertarung melawan orochi x disini tiba-tiba ada para hero yang muncul atau ke teleport ke dunia ini dan kelompoknya ares sama lubu itu bermaksud menuju ke lokasi tersebut apa mereka ternyata bermaksud untuk merekrut beberapa hero lain disini musuh kita memiliki posisi yang sama seperti kita jadi kita seperti rebutan rebutan para hero ketika ada hero baru muncul ke dunia ini kita harus cepat-cepatan rebutan sama kelompok mereka jangan sampai para hero yang baru ke teleport ini malah masuk ke kelompok yang salah disini pokoknya kita harus mendapatkan para hero baru ini untuk bisa meningkatkan kekuatan paskan kita walaupun disini aku masih khawatir dengan si Orochi X tetapi kita harus menyelamatkan para hero ini terlebih dahulu let's go my brother kita harus segera kesana oke kita membuka stage baru yaitu azure rule yang dimana kemungkinan besar ini adalah kita mendapatkan si sao sao ya oke tetapi malah ada side story jadi kita akan masuk ke side story dulu ya ya disini si guan yinping tiba-tiba panik ya ya apa yang harus aku lakukan wah apa nih yinping kamu terlihat cukup panik apa kamu sedang mencari sesuatu apa kamu kehilangan sesuatu iya aku kehilangan gelang dewanya waduh iya kita tidak boleh membiarkan gelang itu jatuh ke orang yang salah ya iya dimana terakhir kamu melihatnya jadi tadi pagi aku melakukan latihan terus aku tidak sengaja ketabrak sama orang ini iya aku tuh ketika ketabrak sama dia membuat dia terlempar jauh akhirnya aku terpaksa mengantar dia atau menggendong dia kembali ke rumah ya sepertinya orang itu adalah orang yang mencuri gelangnya jadi ada orang jahat juga yang muncul di dunia ini wah ini hal yang buruk kita harus segera mengambil alih gelang yang dicuri sama orang jahat ini oke kita membuka side story yaitu reclaiming the bracelet oke guys jadi disini sebelum kita melanjutkan ke cerita utama dimana disini kita akan ketemu sama saw saw ya yaitu kalau kalian lihat di battle objektifnya after meeting up with saw saw defeat yuki within 4 minute jadi untuk video berikutnya kita akan ketemu sama saw saw tetapi kita akan masuk ke side story dulu ya yaitu reclaiming the bracelet dimana disini kita akan mendapatkan karter baru tetapi gue masih belum tau ya siapakah karter yang akan muncul di tempat ini untuk karternya kita akan gunakan si madai terus ada si kansugunawe sama si apa nih namanya dari kelompok shimazu gue nyampe lupa namanya oh iya toyohisa toyohisa shimazu ya dan untuk kudanya mungkin gue akan pake slapnir ya gue udah lama gak pake kuda iblis ini dan ya oke guys jadi mungkin cukup sekian dulu ya untuk video kali ini terima kasih buat kalian semua sudah nonton dan sampai bertemu di video berikutnya terima Terima kasih.